Oke teman-teman, hari ini saya sedang hanting di kuburan Desa Talok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Di sini saya berada di Talok Garum ya teman-teman. Saya akan menyegat kereta api Gajahayana, Doho, dan Brawijaya seperti biasa. Pada saat sore ya teman-teman. Pada saat saya sehabis pulang sekolah ya teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Gajahayana akan lewat. Oke, kita tunggu saja kereta apinya lewat ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah agak kedengaran bel kereta api Gajahayana dari timur nih teman-teman. Oke, saatnya kereta api Gajahayana sebentar lagi akan melintas ya teman-teman. Cuma agak kedengaran bel doang, tapi kereta apinya masih belum kelihatan ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kereta api Gajahayana akan melintas ya teman-teman. Itu dia teman-teman, kereta api Gajahayana saatnya melintas ya teman-teman. Sudah kedengaran bel dari sini nih teman-teman. Bel kereta api Gajahayana ya teman-teman. Saatnya kereta api melintas ya itu Gajahayana. Itu dia teman-teman. Gajahayana teman-teman. Itu dia teman-teman, kereta apinya sudah kelihatan nih dari sini. Wih, mantap. Lokomotif biasa ya teman-teman, tidak ada stikernya. Dan gerbong biodieselnya pakai gerbong biodiesel yang lama ya teman-teman. Tidak memakai gerbong biodiesel yang baru lagi nih teman-teman. Kayak kemarin beberapa bulan yang lalu, sekarang kereta api Gajahayana memakai gerbong biodiesel yang lama. Tapi beberapa bulan yang lalu, kereta api Gajahayana memakai gerbong biodiesel yang baru. Oke teman-teman, aku akan menyegat kereta api selanjutnya yaitu Ndhoho. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Ndhoho akan lewat ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja kereta api Ndhoho-nya lewat ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kedengaran bel kereta api Ndhoho dari timur ya teman-teman. Saatnya kereta api Ndhoho sebentar lagi akan lewat. Itu dia teman-teman, sudah kedengaran suara bel kereta apinya, tapi kereta apinya belum kelihatan. Itu dia teman-teman, kereta api Ndhoho-nya sudah kelihatan. Wih mantep nih, masih pakai bendera ya teman-teman. Wow, bisa apa teman-teman? Lokomotifnya, mantep ramah sekali. Oke teman-teman, tadi masinisnya ramah sekali ya teman-teman. Lokomotifnya ternyata masih pakai bendera ya teman-teman. Benderanya belum dilepas nih. Mantep teman-teman. Tadi kereta api Gajayana ngebut, sekarang Ndhoho juga ngebut ya. Kayak biasanya. Oke teman-teman. Saya akan menyegat kereta api selanjutnya, yaitu Brawijaya ya teman-teman. Oke teman-teman. Sebentar lagi kereta api Brawijaya akan lewat ya teman-teman. Oke. Saatnya kereta api Brawijaya akan melintas. Saya sudah kedengaran bel kereta api Brawijaya dari timur ya teman-teman. Oke. Ini kereta api yang terakhir yaitu Brawijaya. Sebentar lagi saya akan pulang. Karena ini sudah cuacanya lagi mendung nih. Langitnya lagi gelap banget ya teman-teman. Dan ini sudah mau menjelang maghrib. Ini sudah mau menjelang maghrib. Sudah sore. Mau petang. Sementara lagi kereta api Brawijaya akan lewat. Kita tunggu saja ya kereta api Brawijaya lewat. Itu teman-teman. Kereta apinya. Sudah kelihatan nih teman-teman. Brawijaya ya teman-teman. Wah mantap nih teman-teman. Kereta api Brawijaya. Wow mantap teman-teman kereta apinya masih kelihatan ya teman-teman. Bagus banget nih kereta api Brawijaya nya. Bebas rangkaian ngawur. Oke teman-teman. Video saya kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di video Fadil Dania Putra ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke terima kasih yang sudah menonton di video Fadil Dania Putra. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton di video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di video saya. Dan terima kasih ya buat Mas Nur dulu sudah pernah komen di video saya untuk menyuruh saya hanting jauh-jauh ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya janganlah lebih baik. Itu bikin orang sakit hati, bikin orang tersinggung, bikin orang emosi aja. Jangan ya lebih baik. Jangan suka nyuruh-nyuruh jadi relevant. Terima kasih buat Siapa itu Bastian Condro Yang sudah Pernah menyuruh saya untuk hanting jauh-jauh ke Panjen atau Probolinggo. Ya Tapi ya Janganlah Probolinggo itu jauh Sekali Apalagi ke sana harus naik motor Saya belum bisa naik motor nih karena masih SMT Lebih baik jangan nyuruh saya ya, pastinya Contro dan Masakur. Lebih baik kalian damai dan Kalian mending komen yang sopan dan komen terserah. Tapi jangan nyuruh-nyuruh. Bikin saya emosi, bikin saya Tersinggung nanti. Ya jangan ya. Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton di video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah